Intro Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Kalbar merilis perkembangan indeks harga konsumen inflasi selama bulan Februari 2018 dalam rilis tersebut diketahui inflasi di kota Pontianak naik sebesar 0,26% Inflasi di kota Pontianak naik sebesar 0,26% atau terjadi kenaikan indeks harga konsumen dari 140,40 poin pada Januari 2018 menjadi 140,77 poin pada bulan Februari 2018 Berdasarkan pemantauan BPS Provinsi Kalimantan Barat beberapa kelompok komoditas memberikan sumbangan terjadinya inflasi pada bulan Februari 2018 yaitu kelompok bahan makanan, perumahan, listrik, air, gas, dan bahan bakar kelompok sandang, kelompok kesehatan, kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga serta kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan Meski beberapa kelompok komoditas mengalami inflasi namun ada juga beberapa kelompok komoditas yang mengalami deflasi diantaranya kelompok daging, kelompok telur, susu, dan hasil-hasilnya kelompok sayuran dan kelompok lemak, serta minyak Inflasi kota Pontianak itu lebih tinggi dibanding inflasi nasional Jadi di bulan Februari ini, kota Pontianak tercatat inflasi 0,26% Sementara di tingkat nasional itu 0,17% Dari Pontianak, Berlian Pasore melaporkan